Tanah Abang, Jakarta mendapat berkah ramadhan pada tahun ini setelah sempat sepi, Tanah Abang diserbu pembeli selama Ramadan tahun 2024. Semakin dekat Hari Raya Idul Fitri, pasar Tanah Abang semakin diserbu pembeli, diperkirakan akan ada lonjakan pengunjung hingga puncak jelang lebaran mencapai 100 ribu orang per hari. Kawasan Blok A diketahui menjadi yang paling ramai dikunjungi lantaran kondisinya yang paling besar dan paling banyak jumlah pedagangnya. Puncak pengunjung di pasar Tanah Abang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 7 sampai 8 Maret tahun 2024 dengan jumlah yang datang mencapai 100 ribu orang. Harry menjelaskan bahwa kondisi di akhir pekan sebelum lebaran, pengunjung akan berbelanja lebih detail untuk hadiah keluarga memberikan bingkisan atau untuk dipakai pribadi, sifatnya bukan untuk dijual lagi tentunya. Ia juga menghimbau pengunjung untuk datang lebih awal supaya bisa mengantisipasi jam padat mulai dari pukul 11.15 WIB, serta selalu berhati-hati dalam menjaga barang belanjangan dan pembayaran. Potensi peningkatan belanja masyarakat ini memang sejalan dengan tunjangan hari raya THR yang dibagikan menjelang hari raya. Terkhusus PNS dibagikan H10 sebelum Idul Fitri, artinya sudah sejak kemarin, selasa 2 April 2024 THR PNS Teir, sementara untuk swasta maksimal diberikan H7 hari raya.